Melihat Bosu bergegas masuk dengan momentum besar, Zhang Jian berseru kepada Mindong. Hei, bukankah itu Bosu? Mindong tersenyum, lalu dia bangkit dan berkata, Yah, ayo kita pergi. Aku akan memperkenalkan kalian kepadanya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Bosu akan muncul di sini pada saat ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kehebatannya di depan orang banyak. Dengan adanya relasinya dengan Bosu, mana mungkin Tami tidak akan terkesan pada dirinya saat itu. Zhang Jian dan Dong Lu juga bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk berteman dengan Bosu. Bahkan Li Xingqi dan Hei Mengxi juga merasa senang. Bosu adalah orang pertama yang legendaris di Beicheng di Jalan Eastcliff. Ketika mereka masih belajar, mereka telah mendengar nama besar Bosu. Dan sekarang, mereka dapat melihat Bos besar yang legendaris itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja mereka juga bersemangat di dalam hati mereka. Bosu baru saja menyelesaikan pertemuan dan berjalan keluar dengan sekelompok anak buahnya untuk makan bersama ketika dia melihat bahwa bawahannya Wang Xuan benar-benar terlempar ke tanah. Dan orang yang memukulnya hanya seorang pria yang masih remaja. Ini sama saja dengan mencabut rambut dari harimau. Sekarang turnamen pertarungan bawah tanah akan segera dimulai. Banyak orang besar di jalan di Eastcliff telah berkumpul di vila Chang Mei. Kalau dia tidak turun tangan dan membiarkan masalah ini keluar, wajah apa yang akan dimilikinya? Bosu menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya pada Wang Xuan. Wang Xuan, apa yang terjadi? Meskipun dia sudah melihat apa yang terjadi dengan mata kepalanya sendiri, tapi penyelidikan ini masih diperlukan. Dia sengaja menanyakan kronologis kejadiannya agar jangan sampai orang lain mengatakan bahwa dia menggertak dengan semena-mena. Wang Xuan tentu saja tidak mengecewakannya dan segera menceritakan kronologis masalah ini. Semua kesalahan dilemparkannya pada Leon. Dia menceritakan bahwa mereka berdua tidak sengaja bertabrakan satu sama lain saat berjalan dan akibatnya tanpa mengatakan sepatah katapun. Leon langsung mengangkat tangannya dan memukuli Wang Xuan. Kemudian terdengar suara bosu yang benar-benar dingin. Wah, begitukah cara orang tuamu mengajarimu menjadi manusia? Alis Leon mengerut. Orang tuanya sudah meninggal dan kematian orang tuanya masih meninggalkan rasa sakit yang abadi di hatinya. Beraninya orang ini menyebut orang tuanya dalam masalah ini. Tepat ketika dia akan berbicara, Mindong sudah bergegas datang dengan sekelompok orang dan menyapa. Bosu? Tuhan Liu? Bosu memiliki ekspresi terkejut. Seolah-olah dia tidak menyangka akan bertemu Liu Mindong di sini. Mindong pura-pura bertanya dengan prihatin, Bosu? Apa yang terjadi? Bosu menjawab dengan dingin, Apa lagi yang bisa terjadi? Anak ini tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu besar. Wang Xuan hanya secara tidak sengaja bertabrakan dengannya. Namun anak ini langsung memukuli Wang Xuan. Aku akan mendidiknya dengan baik atas nama orang tuanya. Mindong tampak pura-pura terkejut. Dia melirik Tami dan berbicara dengan nada prihatin. Ah, begitukah? Tapi Bosu, dia adalah teman dari temanku. Dapatkah Bosu memberiku wajah dengan melupakan masalah ini dan melepaskannya? Alis Bosu mengerut. Awalnya dia merasa sangat tidak puas di dalam hatinya. Masalah ini rupanya diprovokasi oleh orang yang berhubungan dengan Mindong Dan orang-orangnya sendiri yang dianiaya. Namun, ketika Mindong berlari untuk menengahi, Dia malah mengatakan hal ini. Tapi melihat Mindong mengedipkan mata padanya, Dia segera mengerti. Kalau Mindong tidak benar-benar memohon, Jadi dia segera terkekeh. Hahaha, oke. Oke kalau begitu, Aku akan mempertimbangkan nama besar Tuan Liu. Nak, Segeralah berlutut dan minta maaf kepada bawahanmu. Aku tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai hal ini di masa depan. Mindong tersenyum bangga pada Tami. Seolah menunjukkan padanya, Bahwa dia memiliki koneksi yang kuat. Dan kemudian dia berkata dengan dingin kepada Leon. Wah, Apalagi yang masih membuatmu terpana. Apakah kau tidak siap untuk meminta maaf kepada orang ini? Bosu memiliki banyak orang, Dan kau akan menyesal kalau harus berurusan dengannya. Dia tidak menyadari sama sekali, Bahwa Tami tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun, Dari awal hingga akhir. Dan saat ini dia hanya berdiri diam di samping, Sambil menonton pertunjukan yang bagus. Leon sama sekali tidak bermaksud berurusan dengan Mindong. Sepasang matanya terus menatap Bosu, Dan dia mendengus dingin. Memangnya siapa kau? Beraninya kau menyuruhku untuk berlutut? Wajah Mindong langsung berubah. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Leon akan menjadi sombong seperti ini. Ini adalah Bosu, Pria besar di kota utara Eastcliff. Dan sekarang Bosu telah membawa lebih dari selusin orang ke sini. Leon berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu. Apakah dia benar-benar ingin mencari kematian? Wajah Bosu sendiri telah berubah dari biru pucat menjadi hitam pekat. Sebenarnya, Sejak awal dia tidak ingin mengampuni Leon. Jadi bisa dikatakan, Tadi dia bersedia mengampuni Leon. Itu karena mempertimbangkan wajah Mindong. Tetapi siapa yang mengira bahwa anak ini Akan tetap bersikap sombong sampai saat ini? Leon bukan hanya tidak memiliki niat sedikit pun Untuk mengakui kesalahannya. Tetapi dia juga berani memarahi Bosu. Pria besar di Beicheng. Di depan banyak anak buahnya. Dimarahi oleh seorang bocah remaja ingusan. Kemarahan demi kemarahan yang tak terbayangkan Muncul di hati Bosu. Bukan hanya dia, Tetapi juga para anak buahnya yang lain. Bahkan Wang Kai yang ada di sampingnya juga ikut murka. Adiknya sendiri dipukuli oleh bocah ini. Namun bocah ini sama sekali tidak mau bertobat. Dan malah berani menghina kakak tertuanya di depan umum. Beraninya bocah ini bersikap begitu sombong. Tepat ketika Bosu dan antek-anteknya akan benar-benar meledak dan hendak bergerak di depan umum, Suara acuh tak acuh datang dari samping dan berkata, Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa begitu berisik? Bosu menoleh dan dia melihat seorang pria ramping yang mengenakan pakaian kasual putih dan sangat tampan dalam penampilan. Bahkan lebih tampan daripada banyak bintang film. Melangkah, mendekat. Ketika dia melihat pria ini, dia juga harus menekan kemarahan ini di dalam hatinya dan segera mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat dan berkata kepada pria yang datang itu. Tuan Mudabai, kau benar-benar datang? Pria yang dikenal sebagai Tuan Mudabai tertawa dan berkata, Hahaha, ya, ku dengar turnamen pertarungan ini telah mengubah aturan. Jadi tentu saja, aku harus datang dan melihat hal yang menyenangkan di sini. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau dikelilingi oleh banyak orang? Menyaksikan adegan ini, wajah Mindong dan yang lainnya berubah. Di seluruh Isklip, tidak banyak orang yang bisa membuat Bosu bersikap sangat hormat. Dan nama keluarga pria itu adalah Bai. Mungkinkah dia adalah anggota keluarga Bai? Begitu dia memikirkan hal ini, mata Mindong berapi-api. Dari tujuh keluarga besar Isklip, keluarga Wood adalah kepala, keluarga Kin adalah yang kedua, dan keluarga Bai berada di belakang. Kalau dia bisa mengambil kesempatan ini untuk terhubung dengan orang-orang dari keluarga Bai, karirnya pasti akan melangkah lebih jauh. Mungkinkah langit benar-benar mulai menyukai dirinya saat ini? Orang lain yang mengikutinya juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Terutama Li Xingqi dan He Mengxi. Tatapan mereka ke arah pria itu sangat berapi-api. Mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuan muda tertua dari keluarga Bai. Kalau mereka bisa mendapatkan bantuannya, itu akan menjadi kesempatan besar bagi seluruh keluarga mereka. Pada saat ini, bahkan Tami pun terkejut. Kalau pemuda ini benar-benar anggota keluarga Bai, bisakah Leon menenangkan kekacauan ini? Tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulut Leon benar-benar terangkat sedikit ke atas pada saat ini dan senyum jahat mekar sepenuhnya di wajahnya. Bab 78, Bai Wuxin Bosu juga tidak memperhatikan senyum Leon karena semua perhatiannya tertuju pada tuan muda dari keluarga Bai. Identitas tuan muda ini terlalu mulia. Keluarga Bai adalah salah satu dari tujuh keluarga besar Isklim dan tuan muda ini adalah pewaris pertama keluarga Bai namanya Bai Wuxin. Dia adalah sosok teratas yang berdiri di puncak piramida Isklim. Bosu tidak berani menyembunyikannya saat ini. Jadi dengan cepat dia menceritakan kronologi masalah itu lagi. Wuxin menoleh ke arah Leon dan berkata dengan nada bercanda kepada Bosu. Lalu, apakah kau ingin mendapatkan keadilan untuk anak buahmu? Bosu mengangguk dan berkata, Tepat sekali, maafkan aku kalau ini akan mengganggu tuan muda Bai. Tapi kuharap tuan muda bisa memberikan perintah mengenai bagaimana dia harus menebus dosa-dosanya. Mendengar ini, beberapa orang merasa agak bingung. Pria itu adalah tuan muda dari keluarga Bai. Dan masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Lantas kenapa Bosu harus begitu hormat meminta instruksinya? Bai Wuxin tertawa ringan. Hahaha, aku tidak ada masalah sama sekali. Tapi aku khawatir, kau lah yang akan menyesal hari ini. Bosu tampak linglung dan bergumam di dalam hatinya. Apa maksud perkataan tuan muda Bai ini? Yang lainnya juga ikut merasa bingung. Wuxin tidak lagi tertarik untuk terus berbicara dengan Bosu. Dia hanya menetap Leon dan berkata sambil tersenyum tipis. Tuhan muda, kapan kau kembali ke Eastcliff? Seharusnya kau mengeluarkan pemberitahuan agar semua orang datang mencuci debu di kakimu. Wajah semua orang berubah. Apa ini? Tuhan muda tertua dari keluarga Bai yang bermartabat benar-benar memanggil Tuhan muda kepada bocah ini. Ini, bagaimana ini bisa? Namun, yang membuat semua orang semakin terkejut adalah Leon sama sekali tidak memberi Wuxin sedikitpun wajah. Dan dia langsung mendengus dingin. Hei, jangan bersikap sok akrab. Apakah aku mengenalmu? Kau adalah Tuhan muda tertua dari keluarga Bai. Dan orang-orang menyambutmu dengan sangat sopat. Mereka juga mencuci debu kakimu. Jadi, apakah kau datang menghampiriku untuk menunjukkan kepada orang-orang kalau aku sangat akrab denganmu? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Wuxin pasti akan malu dan marah, mereka langsung terkejut menemukan bahwa Wuxin bukan hanya tidak marah, tetapi juga tersenyum lebih cerah. Terima kasih atas nasihatmu, Tuhan mudawud. Ini adalah kesalahanku yang tiba-tiba datang menghampirimu. Senyumnya tidak sedikitpun terlihat malu, dan dia dengan tulus mengakui kekasarannya. Wajah semua orang berubah. Mindong, Zhang Jian, dan yang lainnya sudah terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dengan statusnya, Bayi Wuxin tidak berani marah pada bocah itu. Artinya, identitas dan status bocah itu masih di atas Bayi Wuxin. Mungkinkah bocah itu berasal dari keluarga Rongduye? Bosu juga jelas menyadari keseriusan masalah ini. Dan ketika dia memikirkan kemungkinan identitas pihak lain, wajahnya yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi pucat. Tepat ketika Bosu masih terkejut, Leon berbicara lagi. Oke, apakah kau masih ingin aku yang memutuskan hukuman untuknya? Hati Bosu bergetar. Bayi Wuxin tersenyum sedikit dan berkata, Tuhanmu Dawud, silakan berikan keputusanmu. Aku menyerahkan hal ini pada kekuasaanmu. Setelah berbicara, dia pun berbalik dan langsung pergi. Wuxin merasa seperti telah bertemu dengan binatang buas. Dan dia dengan cepat berusaha melarikan diri. Pada saat ini, Bosu akhirnya menyadari bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang sama sekali tidak bisa dia provokasi. Nama keluarga pihak lain adalah Wood. Dan dia bisa membuat Tuhan muda tertua dari keluarga Bayi bersikap begitu hormat. Di seluruh Iskrip, hanya Raja Iblis Besar yang legendaris lah yang bisa melakukan hal ini. Ketika memikirkan legenda yang dia dengar tentang orang itu, keringat dingin Bosu keluar dari belakang punggungnya. Dia membuang harga dirinya sebagai pria besar di jalan Iskrip dan segera membungkuk ke arah Leon lalu bersujud sambil berkata, Tuhanmu Dawud, tolong selamatkan hidupku. Melihat kakak tertuanya berlutut begitu rendah, wajah Wang Zuan ketakutan. Dia sangat mengerti bahwa pemuda di depannya jelas bukan eksistensi yang bisa dia provokasi. Jadi dia juga bersujud di tanah saat ini dan tidak berani mengangkat kepalanya. Ketika yang lainnya, termasuk Wang Kai, melihat bahwa rekan-rekan senior mereka sedang berlutut, mereka pun tidak berani berdiri. Mereka juga berlutut satu demi satu. Dan dalam sekejap, selusin orang yang tadinya masih berada di sekitar Leon, semuanya sudah berlutut di tanah seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Pemandangan ini sangat mengejutkan, sehingga mata Mindong dan yang lainnya melebar. Mereka benar-benar mengalami kesulitan memahami jalan pikiran Boss Su. Bahkan, meskipun bocah itu benar-benar anak dari keluarga besar, bukankah Wuxin dan Boss Su juga seorang pria besar? Kalaupun Boss Su tidak bisa memprovokasi bocah itu, dia tidak harus menjadi pengikutnya, bukan? Untuk apa dia benar-benar berlutut di depan umum? Di mana keberaniannya sebagai pria besar? Mindong dan yang lainnya sama sekali tidak mengenal Leon. Mereka bahkan belum pernah mendengar desas-desus tentang Leon. Seandainya mereka tahu bahwa Leon, ketika masih berusia 13 atau 14 tahun, dapat membangkitkan badai di East Cliff. Sehingga membuat Gordon, harimau kota selatan, bisa mundur dari singgah sananya dan rela menjadi antek Leon. Mereka pasti tidak akan pernah berani memiliki pikiran seperti tadi lagi. Tami yang berdiri di samping Leon, sekali lagi terpana oleh identitas menakutkan Leon. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Yuan Wukai memanggil Leon dengan sebutan Tuan Muda, dia sudah terkejut. Kemudian ketika Leon memimpin untuk Yuan Wukai mengajar Luo Jin Dao dari grup San Hai dan bahkan memeras Luo San Hai. Dia hanya merasa bahwa mungkin kekuatan pribadi Leon itu terlalu mengerikan dan ditambah dengan identitas Yuan Wukaila yang membuat ayah dan anak keluarga Luo akhirnya menyerah. Tapi sekarang, dia benar-benar menyadari bahwa Leon bukan hanya kuat secara fisik, tetapi identitasnya juga sangat menakutkan. Dia tidak mengenal Tuan Muda dari keluarga Bai dan dia juga tidak mengenal Boss Su. Tetapi dari apa yang terjadi barusan, cukup baginya untuk menebak identitas asli Leon. Ketika dia berpikir kalau Leon adalah kepala dari tujuh keluarga besar di Rongdu, yaitu Tuan Muda dari keluarga Wood, salah satu jantungnya berdegup kencang tak terkendali. Dirinya sendiri sebenarnya beruntung mengenal pria sebesar itu. Dia sudah makan bersama Leon, mengendarai mobil bersama Leon, dan bahkan akan tinggal di bawah satu atap bersama Leon malam ini. Apakah ini adalah kesempatan yang diberikan langit kepada dirinya? Wah! Untuk sesaat, Tami benar-benar merasa kalau dia tidak bisa bernafas. Leon tidak memperhatikan ekspresi Tami. Dia hanya melihat Boss Su dan yang lainnya yang sedang berlutut untuk memohon belas kasihan. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua ini tidak menarik. Boss Su juga orang pertama di Beicheng. Tidak bisakah dia bersikap sedikit sombong? Kalau dia hanya memohon belas kasihan, bagaimana Leon bisa tidak tahu malu untuk terus menghukumnya? Padahal kemarahan di hati Leon belum dilampiaskan. Melihat kalau Leon tidak berbicara, tetapi malah menunjukkan tatapan suram dan tidak pasti, Boss Su tidak peduli lagi meskipun dia mungkin akan menyinggung Liu Mindong. Dia segera menunjuk Mindong dan bergumam. Tuan Muda Wood, masalah ini sebenarnya adalah salahnya. Dialah yang mengatakan bahwa Tuan Muda merampok wanitanya dan meminta kami untuk memberi pelajaran kepada Tuan Muda. Ini sama sekali bukan ide dari kami, Tuan Muda. Mindong yang masih membenci perilaku Boss Su yang tidak disiplin, segera mengubah wajahnya ketika dia mendengar ini, terutama ketika dia melihat tatapan Tami. Dia merasa wajahnya panas, sementara Zhang, Jian, dan yang lainnya bahkan menjadi lebih ketakutan lagi dan mundur satu demi satu. Mereka dengan cepat membuat jarak dengan Mindong dan menarik garis yang jelas dengan Mindong untuk pertama kalinya. Wajah Mindong menjadi jelek kembali. Di ruangan pribadi kelas atas restoran Villa Changmei, Zhang Jian duduk dengan tenang di tempatnya. Di sisi kanannya ada pacarnya Li Bei Kiao dan di sisi kirinya ada saudara baiknya Dong Lu. Tetapi bahkan meskipun ada dua orang yang duduk dekat di sebelahnya dan cuaca saat ini masih sangat panas, namun dia masih merasa kedinginan. Badannya sudah lama basah oleh keringat dingin. Semua ini karena di seberangnya ada seorang remaja dengan wajah tampan, yaitu tuan muda yang dikabarkan berasal dari keluarga Wood, keluarga kaya teratas di East Cliff. Memikirkan mata putus asa Mindong ketika melihat Bosu yang memiliki hubungan baik dengannya, berlutut seperti orang bodoh, Zhang Jian sangat ketakutan. Di dalam pikirannya, dia terus-menerus bertanya-tanya apakah sejak tadi dia sempat menyinggung tuan muda yang satu ini. Tidak hanya dia yang memiliki mentalitas seperti itu. Tetapi Dong Lu yang ada di sampingnya, termasuk Li Bei Kiao dan He Meng Xi, juga benar-benar ketakutan ketika memikirkan identitas Leon yang terlalu mengerikan. Kalau mereka sampai berurusan dengan orang seperti itu, itu tidak ada bedanya dengan membangunkan singa yang sedang tidur. Tapi sayangnya, sebelumnya mereka telah mengejek Leon. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti kenapa tadi ketika Leon bertanya kepada Tami mengenai apakah Tami bersedia tinggal bersamanya, Tami langsung setuju tanpa ragu sedikitpun. Melihat penampilan gemetar semua orang, Leon tersenyum sedikit dan bertanya, Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melihatku seperti melihat binatang buas? Tenang saja, aku tidak makan orang. Kalian bisa makan dengan tenang di restoran ini. Zhang Jian dan yang lainnya memiliki senyum pahit di hati mereka. Menurut mereka, saat ini Leon jauh lebih menakutkan daripada binatang buas manapun. Tapi mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang ada di dalam hati mereka. Jadi, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum dan mulai makan. Tami adalah orang pertama yang bisa kembali bersikap tenang. Leon sudah memberinya terlalu banyak kejutan. Jadi dia sedikit mati rasa. Saat ini, dia makan dan minum dengan santai sambil mengobrol dengan Leon. Ada pun mengenai diskusi yang tadinya sudah direncanakan untuk membahas tentang pinjaman dengan Mindong langsung dilupakan oleh Tami. Tami merasa sepertinya Mindong memiliki niat buruk terhadap dirinya sendiri dan Mindong juga memprovokasi Leon. Jadi lebih baik dia tidak usah berurusan dengan Mindong. Semua pikirannya sekarang tertuju pada Leon. Tami berpikir bahwa dia akan tinggal di bawah satu atap dengan Tuan Muda yang mulia malam ini dan jauh di dalam lubuk hatinya dia sebenarnya memiliki beberapa harapan. Bagaimana kalau dia mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Leon? Kalau Tami bisa mendapatkan bantuan Leon aliran modal puluhan juta pasti bukanlah hal yang sulit untuk dia dapatkan. Leon adalah Tuan Muda yang tidak menganggap uang sebagai sesuatu yang penting. Bahkan tadi katanya uang tunai senilai 100 juta juga bisa diberikannya dengan mudah. Hanya saja Tami berpikir kalau dia bersikap terlalu aktif apakah itu tidak akan membuat Leon merasa bahwa dia adalah orang yang agresif? Pada akhirnya bagaimana kalau Leon merasa jijik padanya? Tami tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi begitu galau karena seorang pria. Sementara itu Zhang Jian dan yang lainnya makan seperti mengunyah lilin. Tami juga merasa makanannya hambar karena ada kegalauan di hatinya. Hanya Leon yang makan dengan senang hati dan sambil tersenyum puas dia memuji bahwa makanan yang ada di vila Chang Mei sangat enak. Setelah makan langit sudah mulai menjadi gelap. Zhang Jian dan yang lainnya yang masih merasa tertekan akhirnya menemukan kesempatan untuk pergi. Pada akhirnya hanya Leon dan Tami yang masih tinggal di meja makan. Ketika memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Leon Tami benar-benar bersemangat dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Leon ini masih sore apakah kau ingin pergi ke bar untuk minum-minum? Kudengar kalau anggur prem di vila gunung ini sangat enak. Leon dengan cepat menjawab Apakah kau mencoba membuatku mabuk? Awalnya Tami hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengobrol santai dengan Leon. Tapi ketika dia melihat tatapan luas pada Leon yang seolah merasa kalau Tami berencana untuk memabukkannya dan melakukan sesuatu padanya Tami pun akhirnya terdiam beberapa saat. Menurut logika normal bukankah seharusnya anak laki-laki yang ingin membuat mabuk anak perempuan? Bagaimana bisa Leon berpikir sebaliknya? Namun ketika Tami teringat kalau Leon terkadang bersikap sangat nakal dia pun terkekeh. Ya aku memang ingin membuatmu mabuk bagaimana? Apakah kau akan memberiku kesempatan untuk melakukannya? Saat berbicara Tami juga tersenyum pada Leon dan Leon menjawab dengan santai kalau begitu aku tidak perlu minum aku sudah mabuk melihat senyum yang begitu indah dari wajahmu. Meskipun Tami mengetahui bahwa Leon hanya bercanda tapi pipinya benar-benar bersemu merah. Pada akhirnya keduanya pun pergi ke bar Villa Changmei. Bar itu merupakan bar musik ringan yang terletak di tepi danau Kingsen. Ketika keduanya tiba bar itu sudah ramai dipenuhi dengan pengunjung. Leon dan Tami menemukan tempat duduk di sebelah danau Kingsen dan mereka pun duduk di sana. Mereka baru saja duduk untuk minum-minum tapi tiba-tiba terdengar suara dari samping. Leon? Kau benar-benar berkencan dengan wanita lain di sini? Apakah Ariana tahu tentang hal ini? Tami mengangkat alisnya. Ariana? Mungkinkah itu adalah nama pacar Leon? Leon menoleh dan melihat Zauhai teman sekelasnya dan beberapa pria serta wanita duduk di sebelah. Leon langsung menjawab dengan ketus. Mengenai siapa yang aku kencani itu bukan urusanmu. Zauhai tersentak dan berseru. Kau? Zauhai juga tidak menyangka akan bertemu dengan Leon di sini. Ketika tadi ia melihat Leon dengan seorang wanita cantik dia berpikir bahwa dengan menyebutkan nama Ariana di depan umum itu akan mempermalukan Leon. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Leon malah berani meneriakinya dengan kasar. Untuk sesaat Zauhai merasa sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. memikirkan permusuhan yang dimilikinya terhadap Zauhai akhir-akhir ini Leon berkata kepada Tami abaikan saja dia dia hanya orang bodoh. Wajah Zauhai segera berubah menjadi hijau. Kesombongan Leon benar-benar tidak terbatas. Seorang pria di sebelah Zauhai melirik Leon lalu tatapannya tertuju pada Tami yang ada di seberangnya dan dia bertanya pada Zauhai kau tahu siapa dia? Zauhai menekan amarah di hatinya dan berkata kepada pria itu ya dia adalah Leon Wood teman sekelasku dia memang terkenal sangat sombong di kelas pria bernama Zhang Liu itu mencibir dan berkata wah aku ingin melihat betapa sombongnya dia kemudian dia mengambil botol bir secara langsung dan berjalan lurus melihat tindakan kakak tertuanya Zauhai merasa sangat gembira di dalam hatinya awalnya dia berpikir bahwa setelah pertandingan besok berakhir dan kakak Long memenangkan kemenangan besar dia akan membuat perhitungan dengan Leon tetapi tidak disangka anak itu justru langsung muncul tepat di hadapannya melihat tatapan mata Zhang Li jelas terlihat kalau dia sedang menatap Tami kali ini Zhang Li pasti akan melakukan sesuatu pada Leon Zhang Li tidak mengecewakan harapan Zauhai dia berjalan ke arah Leon dan Tami dengan sebotol anggur di tangannya tanpa memandang Leon sama sekali dia langsung mendengus dingin Minggir aku akan menemani wanita muda yang cantik ini untuk minum sementara itu Tami masih sedikit melamun dan dia juga masih bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah sebenarnya pacar Leon Ariana atau Yurin ketika dia mendengar suara Zhang Li mata indahnya langsung berkedip dia menatap Leon dan ingin tahu bagaimana tuan muda tertua dari keluarga Wood ini yang baru saja memberi pelajaran pada Bossu akan bereaksi terhadap provokasi kecil semacam ini Tami khawatir kalau Zhang Li juga akan dipukuli oleh Leon namun yang membuat Tami tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Leon benar-benar berdiri dengan patuh dan berkata oke silakan apa yang sedang dipikirkan Leon bukankah dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wood Bab 80 Yiren Tergerak Tadinya Zhang Li sebagai orang nomor satu di bawah Qin Long pemimpin geng naga hijau di kota selatan Eastcliff tidak ingin memprovokasi siapapun sebelum pertandingan bawah tanah dimulai untuk kompetisi ini Qin Long telah berusaha keras dia sudah siap menjadi orang terkuat di seluruh jalan Eastcliff dalam satu gerakan jadi Qin Long memberikan perintah sebelum pertandingan bawah tanah itu selesai tidak ada satupun dari mereka yang boleh membuat masalah tetapi Zhao Hai adalah adik laki-lakinya di dalam geng mereka dan Zhao Hai selalu sangat berbakti kepadanya sekarang Zhao Hai dipermalukan seperti ini oleh teman sekelasnya tentu saja dia wajar baginya untuk maju sebagai kakak laki-laki Zhao Hai terlebih lagi menurutnya wanita di depan Leon ini sangat cantik akan sangat bagus kalau dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Leon tadinya Zhang Li berpikir karena Leon sangat sombong maka kalau dia memprovokasi dengan sengaja Leon pasti akan marah siapa sangka kalau ternyata Leon benar-benar berdiri dengan patuh ini membuat Zhang Li seolah sedang meninju kapas bukankah tadi anak ini bersikap cukup sombong kenapa tiba-tiba anak ini menjadi begitu patuh Zhao Hai juga tidak menyangka kalau Leon yang masih tak terkalahkan hingga saat ini tiba-tiba menjadi sangat patuh dia terkejut di dalam hatinya dan menghela nafas tampaknya Leon ini benar-benar takut pada Zhang Li dia baru saja akan mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Leon dengan beberapa kata tetapi tiba-tiba dia melihat Leon mengambil botol anggur di atas meja dan memukulkannya ke arah Zhang Li wajah Zhao Hai berubah drastis dan secara naluriah dia berseru kakak Li hati-hati Zhang Li sedang merenungkan apa yang akan dibicarakannya dengan Tami ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan peringatan dari Zhao Hai dia sedikit terkejut hati-hati hati-hati dengan apa sebelum dia bisa mengetahuinya dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya botol anggur itu menghantam kepalanya dan anggur dingin mengalir di kepalanya Zhang Li tercengang Zhao Hai juga tercengang dia tidak menyangka kalau Leon akan bertindak begitu berani memukuli kepala Zhang Li dengan botol anggur Zhao Hai masih tertegun Zhang Li adalah sosok nomor dua di geng Naga Hijau dan sekarang di depan begitu banyak orang kepalanya telah dipukul oleh Leon dengan karakter Zhang Li yang selalu harus dihargai dia pasti tidak akan membiarkan Leon pergi begitu saja Leon pasti tamat kali ini Zhao Hai tidak perlu melakukan apa-apa lagi Leon pasti akan diajari dengan sangat keras sambil menekan kegembiraan di hatinya Zhao Hai berkata dengan wajah sedih dan marah Leon kau sangat berani kau berani bergerak pada kakak Li kau pasti akan mati saat berbicara dia mengulurkan tangannya dan mengambil botol anggur dia bersiap untuk secara pribadi memberi Leon pelajaran ini adalah kesempatan baik baginya beberapa orang lain juga mengambil botol anggur satu persatu dan menunggu Zhang Li memberi perintah mereka sudah sangat siap untuk bergegas dan mengajar Leon yang menurut mereka tidak tahu diri Zhang Li juga berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh dahinya telapak tangannya menjadi merah karena terkena darah dalam sekejap matanya langsung berubah menjadi merah kepalanya benar-benar dipukul dengan botol anggur oleh seorang bocah laki-laki ingusan bocah ini hanyalah teman sekelas Zauhai ketika berpikir bahwa sosok nomor dua di geng naga hijau benar-benar dipukul kepalanya oleh seorang siswa kemarahan di hati Zhang Li benar-benar meletus seperti gunung berapi tanpa peduli lagi dia sedang berada dimana Zhang Li langsung meraung marah berikan semua botolnya padaku aku akan memukulnya sampai mati Zauhai sangat gembira dan hendak memimpin untuk memukul Leon dengan segera namun tiba-tiba ada suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari belakang dan dalam sekejap mata dia melihat lusinan pria berbaju hitam bergegas masuk dari luar untuk mengelilingi Zhang Li dan yang lainnya melihat pria berpakaian hitam ini wajah Zhang Li berubah terutama ketika dia melihat seorang pria muda berjalan keluar dari antara pria berpakaian hitam ini wajahnya menjadi sangat bersemangat Zhang Li menekan amarah di dalam hatinya dan mendengus dingin pada pendatang itu Luo Jin Dao apa yang kau lakukan di sini Luo Jin Dao melangkah mendekat dan berjalan sampai ke sisi Leon baru kemudian mencibir pada Zhang Li Zhang Li Tuan Muda Wood adalah tamu terhormat grup Shanghai kami apa yang akan kau lakukan padanya Zhang Li mengerutkan keningnya tamu terhormat pemuda ini ternyata adalah tamu terhormat grup Shanghai keberanian Zhao Hai juga menyusut dan dia tiba-tiba mengerti kenapa Yotam yang dulunya ingin memberi pelajaran kepada Leon tetapi pada akhirnya sikapnya sangat berubah ternyata anak ini memiliki hubungan dengan grup Shanghai sebagai pendukungnya ternyata grup Shanghai memberikan dukungan terhadap anak ini Zhang Li menunjuk ke dahinya dan mendengus dingin tapi dia menyakitiku Luo Jin Dao berkata tanpa ampun kau pantas mendapatkannya kau memang tidak bisa apa-apa Zhang Li terkejut dan berpikir kalau Luo Jin Dao sangat tidak masuk akal Luo Jin Dao berkata sambil bercanda kenapa kau keberatan dengan kata-kataku barusan kalau kau tidak yakin kita tidak perlu menunggu pertandingan bawah tanah dimulai kita bisa membandingkan kekuatan kita terlebih dahulu orang-orang berbaju hitam yang mengikutinya mulai menggosok tangan mereka satu demi satu tampaknya mereka sangat bersemangat untuk mencoba Zhang Li sangat marah sehingga hatinya berfluktuasi hanya ada enam atau tujuh orang di sisinya tetapi pihak lain memiliki lebih dari dua puluh orang kalau mereka benar-benar bertarung dan dia dan kelompoknya pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan memikirkan turnamen pertempuran bawah tanah yang besok akan menentukan kekuatan geng utama dan memikirkan ahli yang diundang oleh kakak Long akhirnya Zhang Li menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya dia pun berkata Luo Jin Dao akan kubiarkan kau bebas hari ini setelah berbicara Zhang Li pun berbalik dan pergi Zhao Hai dan yang lainnya juga melirik Luo Jin Dao dan Leon lalu mereka pergi mengikuti Zhang Li api kemarahan membara di hati semua orang tetapi ketika mereka memikirkan kompetisi besok banyak orang yang hanya bisa mencibir di dalam hati mereka selama lebih dari setahun di seluruh kota selatan Eastcliff grup Shanghai telah berkembang dan menjadi kuat mengalahkan geng-geng besar lainnya karena itulah Luo Jin Dao menjadi lebih sombong dan tidak ada yang berani memprovokasinya tapi semua ini akan berakhir segera pertandingan bawah tanah besok akan menjadi kesempatan untuk kebangkitan geng naga hijau begitu geng naga hijau memenangkan pertandingan seluruh kota selatan akan menjadi dunia geng naga hijau dan pada saat itu itu juga akan menjadi hari ketika grup Shanghai runtuh karena itu Zhang Li memutuskan untuk membiarkan Luo Jin Dao menjadi sombong untuk hari ini begitu Zhang Li dan yang lainnya pergi Luo Jin Dao segera menyapa Leon dengan tatapan menjilat Tuhan muda Wood kau baik-baik saja Leon terkekeh dan menjawab memangnya apa yang bisa terjadi padaku Luo Jin Dao berkata aku tahu bahwa dengan kemampuan Tuhan muda orang-orang itu tidak akan bisa menyakitimu namun aku mendengar kalau Qin Long telah mengundang seorang master misterius dari Dead Delta Tuhan muda harus lebih waspada lagi Leon tertawa pelan jangan khawatir tidak akan ada kecelakaan disini lakukan saja apa yang harus kau lakukan melihat penampilan Leon yang acuh tak acuh Luo Jin Dao benar-benar merasa tenang dan berkata iya akulah yang terlalu banyak khawatir baiklah kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuhan muda lagi Leon melambaikan tangannya kepada Luo Jin Dao sudah pergilah Luo Jin Dao tidak mengatakan apa-apa lagi dia pun meninggalkan tempat kejadian dengan sekelompok bawahannya pada saat ini Tami langsung bertanya kepada Leon kau ingin membantu grup Shanghai bertarung Tami awalnya merasa sedikit bingung bagaimana Luo Jin Dao yang memiliki kontradiksi dengan Leon bisa bersikap sangat menghormati Leon jadi ketika dia mendengar percakapan antara keduanya dia samar-samar menebak sesuatu Leon menjawab dengan santai iya memikirkan apa yang telah dia dengar tentang kekejaman pertandingan bawah tanah Tami menjadi sedikit khawatir bukankah itu sangat berbahaya Leon memandangi Tami dengan penuh minat apakah kau mengkhawatirkanku wajah Tami kembali merona merah melihat wajah Tami yang sedikit kemerahan Leon terkeke jangan khawatir tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitiku ketika mendengar kata-kata Leon yang percaya diri dan agak arogan untuk beberapa alasan jantung Tami tanpa sadar berdetak lebih cepat 30 tahun yang lalu keamanan lingkungan Eastcliff sangat buruk sebagai salah satu kota paling makmur di provinsi Su Barat dengan populasi lebih dari 10 juta ada banyak sekali gangster yang tinggal di sini dan berkelahi untuk memperbutkan wilayah ini membuat keamanan di lingkungan seluruh Eastcliff sangat buruk sampai seorang pria bernama Leng Tianyun datang ke Eastcliff tidak ada yang tahu dari mana asalnya pria itu hanya saja meskipun dia baru berada di Eastcliff selama setahun namun dia telah menjadi orang pertama di jalan Eastcliff di tahun berikutnya Leng Tianyun sepenuhnya mengendalikan seluruh dunia bawah tanah Eastcliff dan menjadi raja bawah tanah Eastcliff yang sesungguhnya untuk mempertahankan pemerintahannya dan untuk mengurangi perselisihan antara pasukan bawah tanah utama di Eastcliff Leng Tianyun melarang geng manapun untuk terlibat dalam perkelahian skala besar dan untuk menyelesaikan perselisihan antara geng-geng besar dia menciptakan turnamen pertandingan bawah tanah dendam antara masing-masing geng dapat diselesaikan melalui turnamen pertandingan bawah tanah itu setelah beberapa tahun bekerja keras aturan ini diterima oleh semua orang di jalan Eastcliff dan Leng Tianyun juga memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan prestisinya di Eastcliff keluarga kaya pertama yang dilahirkan di Eastcliff adalah keluarga Leng namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa Leng Tianyun akan memimpin geng-geng besar di Eastcliff dan akan mendominasi provinsi Leng Tianyun tiba-tiba menghilang dia hanya meninggalkan putranya yang baru lahir yaitu Leng Yan Feng dengan mengandalkan koneksi dan kekuatan yang telah dia kumpulkan sebelumnya keluarga Leng masih bisa memegang posisi tujuh keluarga besar di Eastcliff dan aturan yang dia tetapkan masih dipatuhi oleh geng-geng besar di Eastcliff hingga sekarang hanya saja untuk tahun ini aturan kompetisi pertarungan bawah tanah telah mengalami beberapa perubahan kecil dalam kompetisi tahun-tahun sebelumnya setiap geng akan mengirim petarungnya yang paling kuat lalu melakukan duel satu lawan satu pihak yang menang akan mendapatkan area yang luas dari pihak yang kalah kalau seseorang bisa terus menang di sepanjang pertandingan dan memenangkan kemenangan terakhir maka orang itu akan menjadi pemenang terbesar grup Shanghai telah memenangkan kemenangan terakhir selama tiga tahun berturut-turut dan menjadi penguasa nanceng dan organisasi terkaya di Eastcliff namun tahun ini kompetisi dibagi menjadi semifinal dan final pada tahap pertandingan awal aturannya seperti biasa dimainkan satu lawan satu antara masing-masing geng perkotaan dan pemenangnya akan maju ke final namun aturan di final berbeda yang terkuat dari empat daerah perkotaan besar berkumpul untuk bertarung satu sama lain dan pemenangnya pada akhirnya akan menjadi satu-satunya pemenang aturan seperti itu awalnya dimaksudkan untuk menargetkan Zhao Long dari grup Shanghai lagi pula orang itu telah memenangkan tempat pertama selama tiga tahun berturut-turut kalau yang lainnya harus bertarung satu lawan satu maka hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawan Zhao Long beberapa geng besar lainnya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk diam-diam bersatu melawan Zhao Long dan mencegah grup Shanghai terus berkembang hanya saja tidak ada yang menyangka kalau Zhao Long akan dihapuskan sebelum pertandingan saat ini banyak orang berspekulasi tentang siapa yang akan dikirim grup Shanghai untuk bertarung Qin Long juga merenungkan siapa kira-kira yang dikirimkan oleh saingan lamanya yaitu Luo Shanghai untuk bertarung kali ini tapi ketika melihat pria besar di depannya yang sedang duduk bersila di lantai sambil memakan kaki sapi Qin Long tersenyum orang terkuat di bawah Luo Shanghai adalah Zhao Long tapi sekarang Zhao Long telah dihapuskan dalam waktu yang sangat singkat ini dimana Luo Shanghai bisa menemukan master yang selevel dengan Zhao Long bahkan meskipun Luo Shanghai bisa menemukannya Qin Long telah melihat kekuatan tempur orang di depannya ini dengan mata kepalanya sendiri ketika dia pertama kali bertemu dengan pria ini di padang pasir pria ini belum makan atau minum selama beberapa hari namun bahkan dalam kondisi kelelahan seperti itu dia masih sanggup membunuh sekawanan serigala dengan tangan kosong senyum di wajah Qin Long menjadi lebih cerah ketika dia teringat kalau serigala lapar yang ganas itu bisa dengan mudah terkoyak seperti ayam di tangan pria ini pria ini adalah sosok ganas yang berjalan keluar dari gurun dengan berjalan kaki dan tanpa senjata dia hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan tidak peduli master macam apa yang ditemukan Luo San Hai nantinya yang jelas untuk kali ini Luo San Hai pasti akan kalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah setelah memasuki final akankah orang-orang di beberapa daerah perkotaan lainnya bergabung untuk menghadapinya kalau memang demikian bisakah dia menang dengan pertarungan satu lawan tiga Wangkai yang ada di bawah Bossu dari Shicheng dan Wu Shilai adik laki-laki Wu Donglai dari Dongcheng seharusnya tidak sulit untuk memasuki final dengan kekuatan yang mereka miliki ada pun mengenai Lin Kingsan dari Shicheng yang tahun lalu membawa master muatai Kinlong hanya tersenyum apakah itu Wangkai atau Wu Shilai meskipun kekuatannya bagus tetapi mereka tidak jauh berbeda dengan Zhao Long bahkan meskipun setelah setahun dan kekuatan mereka telah meningkat itu masih di kategori orang biasa dengan tidak adanya senjata sepertinya serangan mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun dan Lin Kingsan yang selalu lemah bahkan lebih tidak mungkin lagi untuk menemukan master manapun jadi meskipun nantinya itu benar-benar pertarungan satu lawan tiga pada akhirnya dia pasti akan menang Kinlong akan mengambil kesempatan ini untuk menjadi pemenang terbesar kompetisi ini dalam satu gerakan dengan luasnya wilayah yang diserahkan oleh kekuatan ini kekuatannya sendiri akan meningkat pesat tidak akan lama lagi Eastcliff akan menjadi dunianya sendiri dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadikan geng naga biru sebagai eksistensi yang sejajar dengan tujuh raksasa pada saat itu sudah waktunya bagi geng naga hijau untuk mengubah namanya memikirkan gambaran seperti itu senyum di wajah kinlong menjadi semakin cemerlang pada saat ini di luar pintu terdengar suara anak buah kinlong yang berkata kakak long sekarang sudah waktunya kinlong berdiri dari kursinya dan berkata kepada pria besar yang masih memakan kaki sapi itu abu saatnya untuk bekerja sosok besar bernama abu itu menjawab dengan marah aduh padahal aku masih makan abu lalu berdiri dari lantai dan kinlong segera merasa seolah-olah sebuah gunung kecil telah berdiri melihat kepala abu yang hendak menabrak atap kinlong tersenyum lebih cerah lalu dia berkata hati-hati jangan sampai kau membenturkan kepalamu setelah mengucapkan sepatah kata kepada abu kinlong keluar lebih dulu beberapa detik kemudian terdengar suara keras dari belakang dan ketika kinlong melihat kebelakang dia menemukan bahwa abu telah menghancurkan kusen pintu kinlong menepuk dahinya tanpa berkata-kata abu ini pandai dalam segala hal namun dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kinlong khawatir dia harus menyiapkan kamar besar untuk abu sendirian karena kalau tidak maka abu akan mendobrak beberapa pintu setiap harinya dan di koridor ada aura ketegangan zauhai secara pribadi menyaksikan adegan abu menghancurkan kusen pintu dia sangat terkejut orang ini apakah dia masih manusia melihat tatapan terkejut zauhai kinlong tersenyum dan berkata ini belum seberapa karena itu kau tidak perlu khawatir setelah hari ini aku akan mendapatkan keadilan untukmu zauhai menjawab dengan cepat terima kasih kakak long panjang umur kakak long zauhai zangli dan yang lainnya sangat gembira terutama zauhai yang menyaksikan kengerian abu dengan matanya sendiri dia percaya bahwa mulai sekarang seluruh isklif akan menjadi dunia kakak long begitu dia mengingat penampilan arogan leon senyum balas dendam bahagia melintas di matanya dan dia bergumam di dalam hatinya leon bahkan meskipun kau memiliki luo jindau sebagai pendukungmu tapi setelah hari ini bahkan luo jindau saja tidak akan kuperhitungkan apalagi kau bab 82 abu dengan suasana hati yang bersemangat zauhai mengikuti kinlong dan datang ke aula kompetisi yang menentukan di distrik nan ceng sekilas dia melihat leon duduk bersama semua orang di grup Shanghai di sampingnya ada juga wanita cantik yang mengikutinya tadi malam dari kejauhan zauhai menyeringai pada leon seolah hendak mengejek ketidaktahuan leon namun seolah tidak melihat zauhai leon hanya menolehkan kepalanya ke arah tami dan membisikkan sesuatu kepadanya sementara luosan hai dan yang lainnya yang duduk di sebelahnya memandang abu yang mengikuti kinlong melihat postur tubuh abu yang tinggi seperti gunung bahkan meskipun telah menyaksikan kekalahan mudah zau long dari leon mata luosan hai masih memancarkan sinar kekhawatiran ayah luo jindau juga merasakan hal yang sama dia menatap ayahnya dengan sedikit khawatir kompetisi hari ini benar-benar terlalu penting karena terkait langsung dengan masa depan grup sanhai luo sanhai menghentikan ucapan putranya dengan satu gerakan tangan diam-diam dia melirik leon yang masih berbicara dan tertawa dengan tami mereka sudah ada sejauh ini jadi tidak ada gunanya untuk berpikir terlalu banyak pada saat ini dia hanya bisa berharap semoga leon bisa bertarung di atas rata-rata ekspresi luosan hai dan yang lainnya secara alami terlihat oleh Qin Long dan para anak buahnya ketika mereka melihat kalau lawan lama mereka tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya sudut mulut mereka juga menunjukkan senyum puas pusat perhatian hari ini akan jatuh kepada Abu dan kemenangan hari ini akan menjadi milik geng naga hijau dengan orang-orang di belakangnya Qin Long datang ke posisi yang sudah ditentukan dan duduk di tempatnya semua orang dari geng lain di Nan Cheng juga tiba dan dalam sekejap aula kompetisi yang luas itu sudah penuh sesat selain orang-orang yang dibawa oleh geng-geng besar ada juga banyak orang kaya yang telah menghabiskan banyak uang untuk menonton pertandingan ini bahkan pemilik villa Chang Mei telah membuka tempat bagi orang yang ingin bertaruh Qin Long yang sudah sangat siap dan ingin membuat kejutan berkata kepada seorang pria gemuk yang duduk tidak jauh darinya bos kyu bukankah kau selalu menginginkan jalan nanyunku bagaimana kalau pertandingan pertama hari ini dilakukan antara kita nama pria gemuk itu adalah kyu saixiang dia adalah pemimpin geng naga emas di nan cheng Qin Long selalu menjadi lawan yang mudah baginya awalnya dia berpikir untuk menggunakan kompetisi ini untuk mengalahkan Qin Long dalam satu gerakan tetapi ketika dia melihat Abu mengikuti Qin Long hatinya langsung menciut bahkan meskipun dia juga mengundang seorang master karate dari Dong Ying tetapi di hadapan postur tubuh Abu yang mengerikan dia masih merasa bahwa tidak ada banyak peluang baginya untuk menang awalnya dia masih ingin mengandalkan orang lain untuk menghabiskan kekuatan Abu terlebih dahulu tapi tak disangka-sangka alih-alih mencari Luo Shanghai Qin Long justru menawarkan pertandingan pembukaan padanya karena tawaran itu diucapkan Qin Long di depan mata semua orang maka Q Hai Xiang tidak bisa menolaknya sama sekali meskipun sebenarnya dia ingin menolaknya Q menoleh dan berkata kepada seorang pria kurus di sebelahnya Wukong silakan Wukong mengangguk dan menyilangkan tubuhnya sambil berkata Bos Q yakinlah aku akan memenuhi kepercayaanmu setelah itu dia langsung melompat ke atas ring Qin Long tersenyum dan ingin menepuk bahu abu tetapi tubuh abu terlalu tinggi jadi akhirnya dia hanya menepuk lengan abu sambil berkata abu naiklah abu menyeringai dia menjatuhkan kaki sapi yang ada di tangannya lalu bangkit dan melangkah masuk ke dalam ring aula yang awalnya berisik menjadi tenang dalam sekejap semua orang memandang abu pria kekar yang seperti gunung itu dengan tatapan takjo setelah melihat otot-ototnya yang menonjol dan juga melihat tubuh bajanya aula menjadi riuh kembali banyak orang mulai bertaruh satu demi satu aku bertaruh kalau geng naga hijau akan menang aku juga taruhanku sebesar satu juta untuk kemenangan geng naga hijau tampaknya menurut mereka ini hanyalah pertempuran tanpa ketegangan banyak orang yang hanya dengan melihat fisik abu sudah langsung bertaruh bahwa geng naga hijau akan memenangkan kemenangan terakhir di bawah ring Leon melirik dua orang yang ada di atas panggung lalu dia tiba-tiba menoleh ke arah Tami yang ada di sebelahnya dan berkata apakah kau tidak butuh uang Tami kebingungan dia tidak mengerti kenapa di saat seperti ini Leon masih memiliki pikiran untuk mendiskusikan masalah tentang pinjaman uang dengan dirinya jadi dia bertanya dengan bodoh apa apa katamu Leon tersenyum tipis dan berkata setelah pria besar itu membunuh iblis Dongying kau harus bertaruh untuk grup Shanghai dengan semua uang tunai yang kau miliki pada saat itu peluang grup Shanghai pasti tidak menjadi yang teratas itu akan cukup untuk kau bisa mendapatkan uang yang kau butuhkan Tami tercengang bertaruh untuk grup Shanghai bukankah itu berarti dia bertaruh untuk Leon apakah Leon yakin kalau pria besar itu dapat mengalahkan iblis Dongying lalu kenapa Leon bisa begitu yakin kalau dia dapat memenangkan kemenangan terakhir nantinya melihat senyum percaya diri Leon akhirnya Tami mengangguk dengan penuh semangat baiklah Leon tidak mengatakan apa-apa lagi dia fokus melihat ke atas panggung di atas ring meskipun postur tubuh abu besar kekar dan penuh kekuatan namun tidak ada sedikitpun pancaran ketakutan di mata wukong sebagai master sembilan dan sabuk hitam karate ada banyak orang yang telah kalah di tangannya jadi bagaimana mungkin dia bisa begitu mudahnya terintimidasi hanya karena postur tubuh abu yang tinggi dan besar seorang master seni bela diri sejati tidak mengandalkan kekerasan untuk menang matanya terus menatap tubuh abu untuk mencari titik lemah dalam mengalahkan abu dan segera mata wukong pun berbinar dia menemukan bahwa tangan kanan abu tampaknya sedikit lemah melihat kondisi tangan kanan abu dia menebak kalau kemungkinan tangan abu telah terluka sebelumnya pada saat ini bel pun berbunyi itu merupakan perintah untuk memulai pertarungan tubuh wukong bergetar dan hampir dalam sekejap mata dia sudah datang ke sisi abu dan langsung menyapu ke arah kiri abu abu mencibir dia mengangkat lengan kirinya yang besar dan meninju wukong sudut mulut wukong juga menunjukkan cibiran benar saja abu hanyalah pria bodoh dengan kekuatan kasar wukong memiringkan kepalanya dan dengan mudah dia bisa menghindari tinju kiri abu kemudian dengan cepat dia datang ke sisi kanan abu dan memanfaatkan belokan lambat abu untuk meraih lengan abu semua ini terjadi terlalu cepat abu hanya bisa melihat wukong yang kurus bisa dengan mudah menghindari pukulan kerasnya dan malah meraih lengan kanan abu banyak orang yang bertaruh pada abu menunjukkan ekspresi terkejut mungkinkah pria besar ini adalah petarung yang buruk bos kyu yang sejak tadi merasakan ketegangan di hatinya langsung menunjukkan ekspresi bahagia pada saat ini menurutnya wukong memang layak menjadi master karate tingkat sembilan melihat situasi ini bos kyu yakin kalau abu sama sekali bukan lawan wukong pada saat ini wukong sudah menggenggam lengan kanan abu lalu dengan cepat melangkah maju dan pergi ke belakang abu dia memegang lengan kanan abu dengan kedua tangannya dan memberikan sentakan kekuatan dia ingin menyentakkan lengan kanan abu tetapi ketika dia menggunakan semua kekuatannya dia tiba-tiba menemukan bahwa lengan kanan abu tampaknya mengeras tidak peduli seberapa keras dia mencoba lengan kanan abu tetap tidak bergerak wukong merasa ngeri di dalam hatinya dan sebelum dia bisa bereaksi abu sudah menarik kembali lengan kanannya dan wukong yang sudah berada di belakang abu langsung terangkat wukong merasa ngeri baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan abu sangat meraih lengan abu dengan cepat mengendur dia ingin menarik diri tetapi tubuh besar abu sudah berputar dan tinju kirinya sudah meluncur seperti bola meriam wukong terkesiap untuk sementara waktu dia tidak punya waktu untuk menghindar karena tubuhnya masih di udara dalam sekejap pukulan itu sudah menghantam kepalanya dengan suara yang keras kepala wukong seperti semangka yang terkena palu besi dan meledak dalam sekejap garah merah cerah dan plasma otak berwarna putih menyembur keluar aula yang besar itu pun sekali lagi menjadi sunyi cerita ini fakta atau fiksi silahkan putuskan sendiri selamat Terima kasih